Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kamarudin Aziz dari pelekita.id Hari ini saya mendapat undangan untuk mengikuti dialog publik dan launching buku terkait pengalaman Eyasan Konservasi Laut Indonesia yang mendampingi dua pulau di Kota Makassar Pulau Langkai dan Lanjukang Jadi mereka hasilkan buku yang menggambarkan bagaimana fasilitasi bagaimana tahapan kegiatan dan apa-apa saja yang menjadi inspirasi untuk kemudian menjadi atensi bersama dalam mengembangkan potensi ekonomi dan menjaga kelestarian sumber daya atau komoditi seperti Gurita yang juga merupakan salah satu komoditi yang banyak memberi nilai ekonomi untuk Sulsel karena ini merupakan komoditi yang bisa diekspor Jadi di Hotel Aston mereka memajang poster yang berisi tahapan kegiatan fasilitasi mereka mulai dari profiling atau penyiapan data informasi awal tentang kondisi sosial, ekonomi dan bagaimana Gurita menjadi bagian dari kegiatan mata pencarian warga di dua pulau Jadi sampai di tren produksi tahunan mereka ada data yang di input harian kemudian itu diakumulasi menjadi data setahun terakhir terkait kecenderungan produksi Gurita di dua pulau Ini sangat inspiratif sehingga apa yang mereka gambarkan ini bisa menjadi bahan untuk perencanaan pengolahan pesisir atau potensi kelautan dan perikanan sulsel kedepan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat di dua pulau di Pulau Langkai dan Lanjukang kota Makassar Jadi ada yang menarik ya Jadi mereka ada program namanya Proteksi Gama Seperti apa itu Om Fahri? Saya sering panggil beliau Fahri Meskipun nama lengkapnya Alif Fahrul Rozi Jelaskan dulu apa itu Proteksi Gama ke teman-teman? Supaya ngerti ini Jadi Proteksi Gama itu singkatan sebenarnya dari program peningkatan ekonomi dan konservasi Gurita Masyarakat di langkah dilanjutkan Jadi selain dari bagaimana merubah pola nelayan dalam menjaga dan melindungi habitat tempat mereka memancing dan menangkap ikan Jadi kita berharap bahwa perekonomiannya juga meningkat lewat teknisi ini Jadi kita dahulukan peningkatan ekonominya lalu kemudian konservasinya Oke, ekonomi dan konservasi Ketika menggunakan term ekonomi berarti kan kita merasa sejauh ini mereka tidak punya pendapatan ekonomi yang bagus atau? Dari hasil riset atau dari skuping kita di awal memang bahkan di bawah Wemir kota Makassar Untuk kedua pulau? Kedua pulau Oke, jadi usaha penangkapan ikan termasuk perjalannya unit itu tidak memberikan nilai ekonomi yang bagus untuk mereka Oke, terus harapannya dengan ekonomi dan kemudian lingkungan proteksi itu apa yang bisa dilakukan? Karena belum pernah ada tata kelola juga disana sehingga bagaimana teman-teman lewat beberapa kali peningkatan kapasitas Kunjungan belajar di wilayah yang telah pernah melakukan pengelolaan Kemudian kita hadirkan juga para-para praktisi dari pelaku best practice yang melakukan itu juga Kita melakukan contoh yang sama yang kita lakukan juga ini Kita banyak belajar dari tempat-tempat lain bahkan pendataan juga Pendataan gurita juga kita belajar dari tempat lain Hingga nelayan ini pada akhirnya menyadari bahwa memang penting untuk ada tata kelola Dan mereka sepakat untuk membangun itu Tata kelola ya? Oke, jadi tata kelola ya, tata kelola untuk gurita Nah tadi saya mendengar kalau selain tata kelola itu Orang juga ingat gurita ini misalnya dilangkai dan dilanjukan karena ada Apa ya? proteksi kawasan gitu? Iya betul Ada perlindungan? Itu bagaimana ceritanya sampai bisa sepakatan? Jadi sebenarnya kalau dari sisi teman-temannya KL Melihat bahwa terdapat beberapa spesies dilindungi disana Misalnya karang, biata-biata pinting hiu, hiu dan lain-lain Itu yang kami lihat sehingga Tata kelola yang dicoba bangun itu adalah sebagai pintu masuk sebenarnya itu Oke, oke Nah kenapa teman-teman telah yang sepakat? Karena itu tadi ada pembelajaran-pembelajaran dari hasil kunjungan Dan juga termasuk menonton film misalnya Itu yang memicu mereka untuk berinisiatif bahwa di langkah lain juga Kayaknya cocok juga untuk melakukan tata kelola gurita Jadi dari awal itu kita belum tidak sekalipun pernah itu teman-teman menyampaikan bahwa akan ada yang ditutup atau dibuka Oh bukan ide dari YKL ya Kita punya gambaran berharap seperti itu Tapi tidak pernah diutarakan Oke itu menarik itu bagaimana transformasinya sampai masyarakat mengatakan kayaknya menarik nih kalau kita proteksi Oke, YKL atas dukungan BUM Indonesia Itu yang memfasilitasi atau menjadi bagian dari upaya kurang lebih satu tahun setengah Satu setengah tahun ini dalam rangka mendorong apa disebut pengembangan ekonomi dan proteksi konservasi ya Nah itu bisa gak itu Fahri bagaimana ekonomi satu sisi konservasi satu sisi itu bisa kaya di ini Karena pastilah saya tuh berpikir susah nih kalau orang pesisir di Makassar misalnya ya Tiba-tiba Elie Nungi ini Kok tidak bisa ambil ini itu bisa gak ya Kalau ekonomi karena dari gurita ini memang dari sisi perekonomian sebenarnya cukup tinggi harganya Jadi dengan biaya operasional yang rendah Biaya operasional rendah Pikir melalui tata kelola yang teman-teman yang lain bangun ini Justru bisa lebih meningkatkan ekonominya dari Yang sebelumnya misalnya teman-teman yang lain menangkap ukuran C saja Dengan ditutupnya misalnya selama 3 bulan ini berdasarkan literatur dan datangnya prof Salah satu prof guru besar dari UNHAS ke Langkai juga itu Siapa? Prof Abang Andy Omar Andy Omar Dia menginap juga disana karena Dia juga semangat karena lihat semangat yang lain Oke Belajar mengenai siklus hidup dan biologi perikanannya Termasuk apa Berapa lama dia bisa tunggu Ternyata satu bulan sudah bisa meningkat dua paling lipat beratnya Sehingga dengan ditutupnya sekitar 3 bulan itu bisa meningkat Saya ingin gambaran Sebenarnya di tahun setengah itu Bisa disebutkan tahapan strategi pendampingan Atau kegiatan apa saja Jadi sebenarnya ada 4 komponen utama yang kita lakukan Yang pertama profiling dulu Kita melihat karakteristik perikanan guru tadi sana Kemudian data monitoring Profiling itu siapa yang melakukan? Teman-teman YKL dulu Tapi metodenya dengan Secara partisipatif Sehingga Teman-teman lainnya juga belajar Bahkan Menilai Aktifitasnya sendiri lewat Pendekatan itu Bahkan lokasi-lokasi Penangkapannya misalnya Mereka sendiri yang Ini menarik Karena ini kan masyarakat pulau Oh ya Ada informasi tidak misalnya Perbandingan penerimaan warga disana Dengan kondisi umum lazim bahwa Ada Pak Pahri datang ini Bawa proyek Bawa proyek itu Udah lah Uangmu Teman-teman nelayan bisa Teman-teman nelayan bisa bertemu dengan Ada yang menarik tadi Bahwa ada Pak Erwin Ada Pak La Siapa tadi Pak? Denjala Itu waktu pertama Di awal-awal Respon mereka bagaimana Sampai bisa sedekat ini Kalau Bolew-bolew ini Yang merupakan Apa ya Topo masyarakat Sehingga Sejak tamu yang datang Kemudian mereka sambut dengan baik Tapi Ada pun teknik sebelumnya Yang kita lakukan adalah Lewat Pendekatan Lewat Tempat Apa namanya Rantai pasoknya Rantai pasok Jadi dari yang tertinggi Bisnis tadi itu Ada profil Ya Oke Jadi Kelihatannya Bahwa Untuk profiling Itu kan ada data Ada informasi Ada pelaku Akhirnya ketemu Pak Jala Dan Nah ini yang menarik Untuk Misalnya Meyakinkan masyarakat Bahwa Saya tidak tahu Apakah ini Deklinasi pendapatankah Atau Deklinasi jumlah tangkapankah Itu Dimana dibahas itu dengan warga itu Ada pertemuan Atau Di setiap kali pertemuan Sebenarnya Kita menegangkan bahwa Seperti yang dibilang tadi sama DKI DKI Bahwa Kualitasnya sebenarnya Yang di Apa nilainya sebenarnya Kita coba tingkatkan Bukan Dari jumlah Gurita Yang ditangkap Tapi Kualitasnya Jadi Seberapa besar itu Gurita Dan seberapa besar Dia berdampak terhadap ekonomi Oke Profiling Kemudian identifikasi Apa yang namanya Masar ya Apa lain setelah itu Jadi Dari profiling Kemudian data monitoring Kita mengundang Apa Mengajak Teman-teman Beberapa Teman-teman lain Ataupun keluarga Pengepul Untuk menjadi Apa namanya Pendata disana Jadi orang lokal Community Organizer Jadi ada Empat Orang Jadi Warga lokal Yang Menjadi Bagian dari program ini Terus Analisi datanya Informasinya Karena teman-teman Delain Masih belum Belum tahu Jadi Data dari Lapangan Teman-teman Store ke Fasilitas Fasilitas Analisi Apa kesimpulannya Dengan data Data lapangan itu Jadi data Perlu saya sampaikan Bahwa data itu Setiap pertemuan Kita kembalikan Jadi Supaya teman-teman Delain Juga tahu Bahwa Terjadi Perubahan-perubahan Tiap bulan Jadi ada Perubahan-perubahan Perubahan Hasil tangkapan Oh Oke Itu Terlihat dari data Interval Pendataan Berapa lama Setiap hari Sama Setiap hari Berapa bulan itu dilakukan Satu tahun Satu tahun Berarti YKL sekarang punya data Tentang tren Lengkapan Harian Setahun Setahun Oke Itu sebagai output Nah Satu tahun Setengah Tadi saya dengar Ada buku yang dicetak Dihasilkan Itu Ya mungkin untuk closing Jadi kira-kira inspirasi Apa yang bisa Menjadi pembelajaran Semua tentang Gurita di sana I-20 Dan apa yang sudah menjadi Kebanggaannya program ini Yang bisa di-share Kemana-mana Jadi Yang paling pertama adalah Teman-teman dari Nelayan ini sudah punya Inisiatif sendiri Ada inisiatif Ada inisiatif sendiri Untuk Melakukan data kelola Gurita Mereka menganggap Bahwa itu penting Sehingga mereka melakukan Itu Dalam bentuk apa inisiatif Sorry Itu melembaga Ada kelompok Ada aturan Yang pertama Tata kelola Oke Tata kelola mereka sepakati Kemudian Ada juga kelompok Sembilan kelompok Sembilan kelompok Sembilan kelompok Dikokulau Ya 7 langkai 7 langkai 2 di Pelanjukan Oke Ini memang belum Apa Belum Terintegrasi dengan DKP Dan mereka adalah produsen Penangkap penangkap Oh berapa orang masing-masing 10 orang oke ini ini di output ya oke menarik terus apalagi yang kemudian teman-teman nelayan ini paham akhirnya bahwa di laut itu ada biota atau spesies kunci yang dilindungi dan mereka menyadari bahwa lewat tata kelola yang dibangun lewat sistem buka tutup itu yang menutup beberapa bulan itu wilayah tangkapan itu memberi kesempatan untuk tidak menangkap biota yang dilindungi tadi termasuk dengan adanya wilayah yang sistem buka tutup 200 hektare itu di awal uji cowok satu uji cowok ada 200 hektare lebih itu mereka menyadari bahwa aktivitas desaktif yang sebenarnya masih ada di sana itu jujurnya masih ada itu bisa meminimalisir ini lokasinya diantara 20 ini ya yang baru sekitar tadi itu tentangannya ternyata di dua pulau ini di kawasan atau perairannya mereka ini menjadi wilayah prioritas bagi nelayan-nelayan di luar bahkan dari sampai dari baru pangkep itu persisian dengan yang di anjurkan DKP provinsi untuk diproteksi atau bagian lain-lain kan ada juga katanya yang kawasan perairan konservasi ya betul pencerangan di DKP provinsi ya betul jadi langkai lanjukan toh tapi lokasinya di sekitar lanjukan lanjukan oke oke itu inspirasi terkait dengan tetap lola yang lain misalnya kelembagaan mungkin untuk usaha untuk marketing adalah itu itu kan sudah satu tahun setengah ini kita bergulut untuk bagaimana teman-teman nelayan sepakat untuk membangun tetap lola itu nah nextnya kita masih berlanjut ini oke berlanjut untuk sementara kita target satu tahun dulu oke fokusnya adalah bagaimana mensosialisasikan karena tadi wilayahnya menjadi tempat prioritas kemudian kedua itu tadi eh bagaimana keterlibatan perempuan untuk apalagi namanya pengolahan pengolahan gurita kita ingin bilang untuk program dengan burung ini akan lanjut Oke terakhir Om Fahri apa tantangan terberat sebagai NGO pendamping di dua pulau itu apa yang menjadi semacam reminder bahwa ternyata apakah dia mudah tidak mudah memfasilitasi inisiatif ekonomi dan konservasi pula seperti tadi tadi mau sampaikan eh sebenarnya beberapa kali terjadi konflik-konflik juga sebenarnya antara kecemburuan dan sebagainya cuman teman-teman selalu mencoba pendekatannya secara persuasif selalu termasuk kemarin ada salah satu warga yang sebenarnya adalah menolak menolak ini ya sistem buka-tutup ini menolak tapi kan teman-teman lain yang sepakat ini lebih dominan dan mereka yang menyampaikan kepada kami bahwa ada nama ini yang sekiranya bisa menjadi ancaman dia tetap masuk melanggar gitu sehingga bagaimana kami memproteksi itu sebenarnya melalui ini komunikasi dengan para pihak dalam hal ini babing kamtidmas Barancadi Pak Mus kemudian dari Polairut kami jauh keordinasi kemarin dan responnya responnya langsung ditanggapi padahal saya hubungi itu malam langsung di respon cepat bahkan Pak babing kamtidmas Pak Mus itu langsung menelpon ke orang yang disebutkan dan katanya sudah aman dia akan coba untuk luar biasa support via para penegak hukum rupanya sangat mendukung sangat suportif dengan ide untuk memproteksi beberapa bagian kawasan itu selama beberapa bulannya dari situ kita harapannya adalah itu menjadi menambah populasi telah yang setempat bisa mengambil hikmah atau manfaat ekonomi tersebut ya ada lagi mau sampaikan terlalu pagi oke ya ini ini podcast saya yang tiba-tiba dan saya pikir informasi yang diberikan juga luar biasa saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu hadirin sekarang teman-teman bahwa tidak mudah ya untuk membangun kesadaran terkait upaya konservasi di pulau seperti di daerah Makassar karena pertama intensitas memang pola eksploitasi juga menjadi sangat masif disana sehingga ide ini mungkin untuk sebagian dianggap tidak mudah tapi akhirnya bisa juga dan ini masih tahun pertama menurutkan kita ke depan program YKL Indonesia dan bulu Indonesia ini bisa berkelanjutan saya juga bilang tadi ke teman-teman untuk mengajak Pemkot untuk bisa ikut membantu dalam hal koordinasi atau memaksimalkan penguatan kelompok masyarakat terima kasih banyak Om Pari salam dari Makassar comentar 3 h ha molta